Intro Ya terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review dan masih berbincang bersama Bapak Agus Wibowo Purnomo Corporate Strategic Development PT Citra Benaramas dan kita masih memperbincangkan mengenai optimisme industri tekstil ataupun spesifiknya adalah mengenai industri benang untuk industri Pak Agus, tadi Anda sempat sampaikan untuk pasar domestik sendiri ada peningkatan dalam hal permintaan market tapi kemudian ada dinamika sedikit pada saat memasuki pandemi COVID-19 kondisinya untuk permintaan di pasar internasional sendiri sejauh ini seperti apa Pak Agus? Permintaan di pasar internasional itu tetap naik Pak karena di pasar internasional penggunaannya itu tidak perlu pada penutup karung saja jadi mereka benar-benar menggunakan itu untuk inovasi seperti contohnya di Belgia itu kita menggunakan benang kita itu dipakai untuk flavor untuk perasa perasa pada industri rokok dan juga ada beberapa yang menggunakan untuk, mohon maaf, industri tampon Pak tampon itu kan tetap ada peru benangnya itu Pak nah itu juga ada yang menggunakan benang kita jadi di pasar luar negeri itu sangat-sangat inovasi ketika mereka stak pada satu produk mereka akan berusaha menggunakan produk ini pada kegunaan yang lain sehingga permintaan ketika ada pandemi memang di satu sisi ada penurunan tapi di sisi lain dia juga akan ada peningkatan dengan inovasi-inovasi yang terus dikembangkan oleh mereka baik ya adanya permintaan-permintaan yang menuntut produk untuk lebih inovatif secara pemuluhan teknologi akan mesin-mesin yang dimiliki di sisi produksi sendiri seperti apa Pak Agus? mesin kita punya sekitar 100 mesin Pak mulai dari mesin produksi Cina sampai yang dari Eropa nah untuk kita, kasaman kita yang di internasional kita menggunakan mesin-mesin yang kualitas bagus Pak produksi Eropa, produksi Amerika seperti itu baik ya beberapa waktu yang lalu untuk teman-teman di industri tekstil pada saat masuk pandemi COVID-19 memang mengharapkan stimulus yang cukup signifikan lah dari pemerintah apakah itu keberlanjutannya durasinya dan lain sebagainya tapi kalau yang diharapkan oleh Anda sendiri perusahaan seperti apa Pak Agus? Tentu saja banyak sekali bantuan dari pemerintah yang sudah diberikan kepada industri tekstil ya salah satunya adalah dalam bentuk pengurangan pajak pengurangan restrukturisasi, krisis dan sebagainya namun untungnya pada kondisi pandemi COVID-19 ini di ramah-ramah kami tidak memajukan restrukturisasi Pak karena kita terus berinovasi nah kunci dari untuk bertahan di kondisi pandemi ini adalah kita bisa inovasi selama kita bisa inovasi kita bisa mengharap market-market yang mungkin masih belum terjama saat kita tidak pada kondisi COVID-19 seperti itu ya market-market apa saja yang akhirnya terjama lah pada saat pandemi COVID-19 Pak Agusul ini adalah sebagai hikmah lah ya dari pandemi COVID-19 iya benar-benar sekali Pak seperti yang saya ucapkan tadi di awal produksi saksimen yang ada di Jepang itu akhirnya kita bisa masuk kemudian juga untuk fiber menggunakan rokok di luar negeri itu kita bisa masuk sementara dari produksi dari domestik itu kita bisa masuk lebih banyak ke perusahaan-perusahaan pangan terutama beras kemudian pakan ternas yang mana itu mungkin waktu tidak COVID-19 kita hanya sedikit mengambil porti di sana namun dengan COVID-19 kita bisa lebih spice di sana lebih kerat lagi Pak baik beberapa waktu yang lalu saya juga sempat berbincang bersama teman-teman di sektor tekstil juga pada saat masuk pandemi COVID-19 satu permintaan yang cukup naik adalah untuk benang-benang yang dikhususkan untuk APD begitu nah untuk perusahaan Anda sendiri seperti apa Pak Agus? benang APD itu lebih menggunakan benang cahit Pak Arangnya Pak benang cahit untuk benang cahit bagi jadi kurang lebih hampir sama dan kita bisa merantah masuk ke sana Pak baik Pak Agus secara proyeksi lah bagaimana sebetulnya pandemi COVID-19 ini mempengaruhi proyeksi perusahaan atau performance perusahaan di tahun 2020 tahun 2020 ini akibat dari pandemi COVID-19 kita memang ada penurunan sales namun jadi gini di awal tahun sekitar bulan Januari atau Februari itu kita melihat pandemi mulai dari Wuhan di China nah dari sana kita sudah menyiapkan strategi-strategi apa yang harus kita lakukan diantaranya kita memperkuat pangsa makanan terutama untuk yang bergerak di industri seperti berat, babi, dan pangan ternak terutama itu kita akan berkuat di sana otomatis ketika terjadi pandemi COVID-19 masuk kelihatan di Indonesia dan kita dilakukan PSDB oleh pemerintah ada banyak sekali perusahaan-perusahaan TIKAR salah satu customer kita adalah perusahaan TIKAR juga dan mereka tutup sehingga objek kita turun tapi dari sisi lain sejak Februari dan Maret kita kan sudah boleh masuk ke kita ekspansi ke perusahaan berat dan pangan ternak tadi itu yang menyebabkan kita bisa baik lagi Pak baik Pak Guz sangat singkat kemarin sempat join ke IDX Incubator apa saja yang kemudian yang di-share di sana cukup aplikatif di perusahaan Anda dan target IPO ke depan seperti apa? ya memang kita merencanakan untuk IPO tahun 2021 atau paling lancar tahun 2022 di IDX Incubator sendiri kita join dengan IDX Incubator yang Bandung dengan Pak Ahmad terutama saya mengucapkan terima kasih banyak karena banyak sekali materi-materi yang disampaikan dan kita langsung implementasikan contohnya waktu itu sempat ada materi untuk legal jadi semua dokumen kalau mau IPO itu harus harus nama perusahaan maka kita akan langsung segera melakukan balik nama pada beberapa aset yang belum menggunakan nama perusahaan kemudian untuk sistem eksponansinya harus terjatuh dengan rapi dan lain sebagainya maka kita kita menggunakan akhir accounting untuk merapikan dari sistem akunansi jadi sangat mendukung sekali Pak IDX Incubator yang ada di Bandung sangat mendukung langkah Anda untuk kemudian melakukan IPO di tahun 2021 atau 2022 Pak Agus terima kasih sudah bergabung dalam market review di episode kali ini semoga perwincan kita kemudian dapat memberikan inspirasi untuk Pak Mirsa yang ada di rumah terima kasih sukses selalu Pak Agus baik dan Pak Mirsa tetap di market review saya jadah kami akan segera kembali dengan perbincangan menarik lainnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati